selamat menikmati selamat menikmati mari kita ulas bawang dayak yang memiliki nama ilmiah Eleuterine palmefolia adalah jenis bawang endemik alias tanaman asli yang berasal dari pulau Kalimantan, Indonesia tanaman ini tumbuh subur di daerah asalnya yaitu pulau Borneo yang merupakan daerah dengan jurah hujan tropis yang tinggi Kalimantan dikenal sebagai salah satu pulau yang banyak ditumbuhi aneka jenis herbal yang luar biasa di dunia pengobatan secara turun temurun tanaman ini telah dijadikan sebagai salah satu obat herbal dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat dayak oleh sebab itu, bawang jenis ini sering disebut sebagai bawang dayak dikutip dari Specialty Products bawang dayak adalah umpik kecil yang menghasilkan beberapa batang daun panjang seperti pita dengan satu batang berbunga sekilas bentuknya menyerupai bawang merah pada umumnya tetapi dengan ukuran yang agak besar bentuknya mirip bawang merah sehingga bawang dayak juga memiliki lapisan seperti kertas tipis penutup coklat merah marun dengan banyak lapisan seperti cincin putih daunnya panjang dan ramping berwarna hijau dengan tinggi yang bisa mencapai 40 cm selain itu batangnya yang berbunga mengandung bunga putih berkelopak 5 yang mekar di sore hari bawang dayak memiliki rasa renyah dengan aroma khas dan rasa yang agak sepat bawang dayak memiliki banyak kandungan sejauh alami yang sangat bermanfaat seperti flavonoid fenol anthocyanin alkaloid tanin glikosida kina sifat anti-flamasi antibakteri dan antivirus inilah beberapa khasiat atau manfaat bawang dayak bagi kesehatan manfaat yang pertama obat herbal penyakit diabetes melitus diabetes adalah salah satu penyakit yang amat mematikan tingginya kasus diabetes melitus yang terjadi di Indonesia telah membuat upaya pengobatan diabetes semakin berkembang salah satu ramen herbal yang diakini mampu menurunkan kadar gula darah adalah menggunakan bawang dayak penelitian tradisional medisain UGM Yogyakarta menunjukkan 400 mg per kg berat badan ekstrak bawang dayak mampu mempengaruhi penurunan kadar glukosa dalam darah kandungan senyawa alkaloid flavonoid glikosida dan saponin dalam bawang dayak memiliki aktivitas hipoglikemik yang dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah manfaat yang kedua mencegah kanker kandungan antioksidan yang tinggi di dalam bawang dayak dapat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh radikal bebas dapat berbahaya bagi tubuh karena menyebabkan seseorang berisiko terserang penyakit-penyakit berat seperti kanker jantung dan penyakit lainnya bawang dayak juga memiliki senyawa flavonoid yang merupakan salah satu jenis antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh antioksidan ini dapat memobati kanker mengkonsumsi antioksidan dari bahan alami lebih aman dibandingkan yang didapat dari bahan kimia manfaat bawang dayak sebagai tanaman obat semakin bertambah dengan adanya senyawa seperti naptoquinones yang terkandung di dalamnya kombinasi senyawa naptoquinones dan beberapa senyawa lainnya akan bertindak sebagai agen anti kanker dengan menurunkan aktivitas cyclin e-cell hal ini menyebabkan terjadinya apoptosis atau kematian sel kanker manfaat yang ketiga menurunkan tekanan darah menurut penelitian Journal of Natural Remedies diketahui bahwa bawang dayak terbukti efektif untuk menurunkan tekanan darah kandungan alisin dalam bawang dayak dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan kekentalan darah salah satu cara untuk menurunkan tekanan darah tinggi adalah dengan mengkonsumsi bawang dayak hal ini karena di dalamnya terkandung senyawa alisin yang dapat menurunkan tekanan darah hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang memiliki resiko tinggi sebab penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya dan mematikan tanpa menunjukkan gejala sebelumnya pada penderita manfaat yang keempat anti mikroba dan anti melanogenesis untuk kulit berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa daya hambat bawang dayak memiliki aktivitas anti mikroba yang hampir setara dengan antibiotik ketokonazol senyawa yang diduka memiliki aktivitas anti mikroba pada bawang dayak diantaranya polifenol flavonoid dan terpin selain itu manfaat lain dari bawang dayak adalah dapat membantu mencerahkan kulit wajah sehingga glowing dan mempesona berdasarkan hasil screening fitokimia bawang dayak mampu bertindak sebagai anti melanogenesis ini dapat mencegah timbulnya bidik-bidik hitam di kulit wajah sekaligus mampu mencerahkan kulit dan wajah menjadi lebih glowing dan menawan manfaat yang kelima mampu mengobati penyakit bronchitis bronchitis merupakan penyakit yang menyerang bagian bronkus padahal peran bronkus dalam sistem penapasan sangat penting jika pada bronkus terjadi masalah maka sistem penapasan juga akan ikut bermasalah akibatnya suplai oksigen yang seharusnya cukup menjadi berkurang bila penyakit ini tidak segera diobati akan menimbulkan masalah lain yang lebih serius metode penyembuhan yang dapat digunakan sebagai alternatif obat dari dokter adalah dengan mengkonsumsi bawang dayak dengan rutin manfaat yang ke enam mengobati penyakit disentri disentri merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan paling sering menyerang anak-anak untuk menghindarinya mengkonsumsi bawang dayak bisa menjadi solusinya hal ini disebabkan berbagai kandungan senyawa kimia dalam bawang dayak dilaporkan memiliki efektivitas dalam membunuh bakteri termasuk bakteri penyebab penyakit disentri penelitian national journal of physiology parmasi and pharmacology mengatakan ekstrak bawang dayak efektif membunuh bakteri sigela yang menjadi penyebab penyakit disentri manfaat yang ketujuh baik untuk kesehatan ginjal bawang dayak telah lama dikenal dengan khasiatnya yang luar biasa salah satu khasiat bawang ini yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah untuk menjaga kesehatan ginjal ini disebabkan karena bawang dayak mengandung senyawa aktif yang dapat menjaga kesehatan ginjal hasil penelitian universitas lampung menunjukkan ekstrak bawang dayak bersifat diuretik yang mampu menurunkan kadar kalsium serta pH urine kondisi ini dapat memudahkan penghancuran dan pengeluaran batu ginjal dan mampu menjaga kesehatan ginjal manfaat yang kedelapan obat alami untuk gejala sakit perut berkat kandungan tanin di dalamnya bawang dayak juga bermanfaat untuk digunakan sebagai obat alami dalam mengatasi sakit perut tanin mampu mengurangi gas di saluran penjeraan hal ini mampu membantu untuk meredakan perut kembung hingga mengatasi masalah konstipasi atau sembelit tanpa efek samping manfaat yang kesembilan mengobati penyakit wasir atau ambeien manfaat bawang dayak lainnya adalah bisa mengobati ambeien ambeien merupakan pembengkakan yang terjadi pada pembuluh darah vena di bagian rektrum dan menimbulkan rasa sakit sehingga mengganggu kenyamanan saat beraktivitas pengidap ambeien biasanya akan mengalami gatal di sekitar rektrum atau anus tidak nyaman ketika duduk menderita sambelit hingga biabe berdarah dikutip dari jurnal bina komputer umbi bawang dayak mentah bersifat menyejukkan menghentikan pendarahan dan menyembuhkan peradangan poros usus selain itu kandungan tanin dalam bawang dayak juga dapat menghentikan adanya pendarahan saat bawang air besar manfaat yang ke sepuluh mengatasi gejala flu masyarakat suku dayak ternyata sudah lama menggunakan bawang dayak sebagai obat untuk mengatasi flu manfaat bawang dayak ini diakini berkat kandungan glikosida di dalamnya yang dapat berfungsi sebagai antibakteri dan antiradang selain itu bawang dayak ini juga bekerja efektif dalam menurunkan demam yang timbul sebagai efek samping dari penyakit flu untuk mengobati flu anda bisa memotong bawang dayak dan mengeringkannya lalu ditumbuk hingga halus dan diseduh dengan air hangat minuman dari bawang dayak ini bisa membantu anda untuk meredakan flu mengatasi demam hingga mengobati masalah konstipasi atau sembelit manfaat yang kesebelas memiliki sifat anti inflamasi bawang dayak juga memiliki sifat anti inflamasi karena memiliki kandungan luteonin flavonoid fenol dan tanin di dalamnya jadi dapat digunakan mengatasi penyakit yang berawal di peradangan seperti hepatitis artritis tonsilitis atau radang amandel bawang dayak juga bisa mengobati penyakit lain yang dapat ditimbulkan karena adanya inflamasi seperti tuberculosis tuberculosis merupakan penyakit sistemik yang disebabkan oleh infeksi bakteri misobacterium tuberculosis dan dapat bermanifestasi pada hampir semua organ tubuh umumnya lokasi primer serangan bakteri tersebut adalah paru-paru tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya menurut jurnal of mulawarman pharmaceutical conference bawang dayak diduka berpotensi sebagai antituberkulosis pasalnya memiliki senyawa aktif berupa naptoquinones yang memetanaman ini menjadi antibakteri alami manfaat yang kedua belas mampu menangkal radikal bebas bawang dayak memiliki kandungan antosianin yang tinggi yang memberi warna merah alami pada umbinya antosianin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang berperan dalam menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dengan berkurangnya kadar radikal bebas dari dalam tubuh resiko terserang penyakit kanker penyakit jantung dan beberapa penyakit lainnya akan jauh berkurang itulah beberapa manfaat atau khasiat bawang dayak bagi kesehatan yang luar biasa mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda jangan lupa subscribe like dan komen videonya ya subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi jika Anda memiliki pertanyaan atau request silahkan diajukan di kolom komentar dari saya narrator salam sehat salam top herban nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam